Intro Hey guys, welcome to Jukebox Sabtu P.O.E. Oke, barengan sama gue Mimo Hutapea yang bakal menemani kamu selama satu setengah jam ke depan. Nah, di Jukebox T.P.O.E. kali ini gue disiapin lagu yang enak banget dan yang seru-seru banget pastinya untuk menemani hari Sabtu kalian. Tapi sebelum gue puterin lagu pertama, gue mau ingetin kalian dulu untuk request lagu favorit kalian ke Instagram kita at fnc.music.tv dengan hashtag Jukebox R.O.T.D. Oke, langsung aja kita mulai Jukebox hari ini dengan lagu dari Taylor Swift dengan I Can See You, Taylor's version. Enjoy! Yup, itu dia lagunya J.C.Merve dengan P.O.E. Aduh, gue yakin lagu ini pasti pernah muncul di eksplor kalian karena sering banget muncul di F.E.F.E. Karena dipakai oleh banyak orang sebagai back sound video dan juga lagunya ini memiliki arti yang emosional. Nah, lagu P.O.E. ini bisa dibilang relatable banget ya sama banyak orang, apalagi untuk orang-orang yang lagi mengalami hardship. Karena pastinya dalam hidup gak mungkin semuanya muda-muda aja ya, pasti ada masa dimana kita struggle. Dan dalam lagu ini, J.C.Merve juga menceritakan struggle lady di masa remaja. Nah, sekarang dari J.C.Merve kita akan moving on to the next song. Gue punya lagu Taylor Swift dengan BJ Wold yang bakal disusul sama duet manisnya Yovie, Vidianto, dan Zipa Manolia dengan Menanti. Ada juga lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire yang bakal disusul sama lagunya Malik and Desert Shield dengan Surga itu kamu, duniawi juga kamu, alias adu. And last but not least dari Hannah dengan Lift Me Up, so check them out. Oke guys, you're still watching Jukebox 1PW dan baru aja Mima Putrin lagu yang James Arthur dengan Homecoming. Nah, lagu ini merupakan salah satu track dari Bittersweet Love, yaitu album yang rencananya bakal dirilis James pada 26 Januari mendatang. Sama seperti lagu lainnya yang jadi hit, sekali ini James menggambarkan perasaan dia yang begitu kuat dalam baik demi baiknya. Nah, dari rangkaian kata pada lirik lagu Homecoming, kita bisa merasakan yang kerinduan yang mendalam dari James Arthur akan kamu halamannya dan juga kenangan masa kecilnya. Setelah itu ya, lagu ini juga mengungkapkan bahwa gak peduli ya sejauh apa kita melangkah, pasti ada bagian di dalam diri kita yang merindukan rumah dan juga masa lalu kita. Well, James Arthur emang luar biasa banget di setiap lagu-lagu yang dirilisnya, selalu sukses bikin kita semua jadi tersentuh. Nah, coming up next, emang bakal putrin lagunya Alicia Keys dengan Lifeline yang baru aja dirilis pada 27 November lalu. Dan ini merupakan soundtrack dari film The Color Purple. So, kita bakal dengar lagu ini, tapi sebelumnya gue mau kasih info juga nih, kalau misalkan selain Alicia Keys, soundtrack The Color Purple atau Music From Inspired By ini juga akan menampilkan Mary J. Blight, Jennifer Hudson, Megan Thee Stallion, Coco Jones, Keisha Cole, dan masih banyak lagi. Makanya, buat kalian yang belum nonton, langsung aja nanti nonton filmnya ya. Sekarang, langsung aja kita enjoy lagu Alicia Keys dengan Lifeline. Yo guys, back with me, Mima, and you're still watching Jukebox 1PW. Sekarang nih, saatnya Mima bakal memotrin lagu request-an kamu di mana lagi kalau bukan di segmen request of the day. Nah, hari ini request-an yang pertama yang bakal gue puterin datang dari atli underscore hyunhua, yang request lagu ya Tate McRae dengan greedy. Nah, second request coming from zam underscore here, yang minta diputerin lagu ya Taylor Swift dengan all too well said girl autumn version. Nah, buat kamu nih yang mungkin udah request tapi belum diputerin, jangan bete guys, tetap request aja lagu favorit kamu ke Instagram kita at mnc.music.tv dengan hashtag hitbox rotd. Dan pastiin lagu request-an kamu tuh ada music video officialnya, karena kita gak bisa puterin nih yang gak ada music videonya. Oke guys, langsung aja kalau gitu sekarang kita enjoy dua lagu request-an teman kamu. Oke guys, udah satu sengaja jam kita sama-sama, so gue harus pamit undur diri. Tapi sebelum gue pamit, I wanna say thank you so much udah manteng ngejut box hari ini. Terus manteng ngejut box siap hari di channel dan jam yang sama. Dan jangan lupa untuk tonton program-program musik lainnya. Oke guys, Naomi Mima signing out. Always be happy, always be joyful. Bye-bye.